Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka gelar maulid Nabi Muhammad SAW Yang diadakan oleh Jamaah Muji Rasul Surakarta Yang mana pada malam hari ini sebagai penutupan gelar 12 malam maulid Nabi Muhammad SAW Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bertempat di Balai Kota Surakarta Yang Alhamdulillah juga dihadiri beberapa tokoh-tokoh masyarakat Di antaranya beliau yang terhormat Bapak Profesor Doktor G.H. Said Agil Al-Munawwar Al-Hafiz Dan beliau Bapak Haji Said Ramadhani selaku wakil daripada Pemerintah Kota Surakarta Yang insya Allah nanti akan memberikan sambutannya Dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya Hadirin walhadirat rahimakumullah Kami disini sebagai selaku wakil dari pengurus Majelis Jamaah Muji Rasul Surakarta atau Jamuro Menyampaikan bahwa gelar maulid 12 malam Tahun ini dimulai pada tanggal 30 November 2016 Yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Mangsur Popongan, Klaten Dan diakhiri di Balai Kota Surakarta ini Selama 12 malam Alhamdulillah wa syukrulillah Berkah doa para kiai Berkah doa para habaib Berkah doa dari para kesepuan Dan dorongan dukungan dari segala pihak Alhamdulillah Selama 12 malam Acara tersebut bisa berjalan dengan lancar Tidak ada aral yang melintang Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi amal kita semuanya Dan mendapatkan rida dari Allah SWT Dan mudah-mudahan Rasulullah SAW pun juga senang Dan memberikan syafaat kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Para hadirin walhadirat rahimakumullah Dalam penutupan malam ini perlu kami sampaikan Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya Pertama kepada Bapak Wali Kota Surakarta Dan Bapak Wakil Wali Kota Surakarta Yang telah memberikan Dukungan, dorongan, bantuan Sehingga acara 12 malam ini bisa berjalan dengan lancar Demikian juga kepada Bapak Kapolres Surakarta Kepada Bapak Kapolsek Kapolseksek Kota Surakarta Dinas Perhubungan Dan Kami juga mengucapkan terima kasih Kepada para alim ulama Para kiai, para habaib Yang selalu memberikan dorongan Memberikan bimbingan Mengarahkan Sehingga acara 12 malam Maulid Nabi Muhammad SAW Bisa berjalan dengan lancar Demikian juga Kami sebagai penguruh jamuro Juga mengucapkan Sangat-sangat terima kasih Kepada para pengunduh Yang pertama adalah keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mangsur Popongan Yang kedua Pengurus Masjid Agung Surakarta Duk tiga Pengurus Yayasan Masjid Tegal Sari Empat Pengurus Masjid Nurul Hikmah Ngeringo Palur Selanjutnya Pengurus Masjid Al-Yahya Kaliyoso Jamaah Pengajian Ibu-Ibu Manggung Pengurus Masjid Al-Rihab Kedung Lumbu Surakarta Pengurus Masjid Al-Hikmah Keratonan Bapak Ibu Haji Nuruddin Yang bertempat di Gedung Setiawati Gendan Bapak Ibu Haji Heru Cahyono Rumah Batik Lawian Dan Bapak Ibu Haji Selamet Raharjo Bebek Goreng Asli Kartosuro Dan Demikian Juga Kepada Pemerintah Kota Surakarta Yang Malam Hari Ini Memberikan Tempat Di Balai Kota Surakarta Semuanya Kami Ucapkan Jazakumullah Khairan Kathiro Wajazakumullahu Khairal Jazak Selanjutnya Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Yang Sedalam-Dalamnya Kepada Para Mubalik Yang Telah Memberikan Tausiyahnya Selama 12 Malam Yang Pertama Beliau Yang Terhormat Bapak Ibu Haji Taifur Mawardi Sangking Purworejo Bapak Ibu Haji Ahmad Hadar Ihsan Dari Semarang Bapak Ibu Haji Agung Syuhada Dari Surakarta Sukaharjo Bapak Ibu Haji Fathur Rahman Dari Solotigo Habib Muhammad bin Hussein Al-Habshi Dari Surakarta Habib Novel bin Muhammad Al-Naidrus Dari Surakarta Dan Yang Terakhir Sangat-Sangat Yang Kami Banggakan Beliau Profesor Doktor Jai Haji Sa'id Agil Al-Munawar Al-Habshi Dari Jakarta Tepuk Tangan Untuk Beliau Selanjutnya Kami Juga Mengucapkan Beribu-ribu Terima Kasih Kepada Para Ustadz Para Kiai Yang Telah Istiqamah Selama 12 Malam Untuk Melantunkan Solawat-Solawat Al-Barzanji Yang Pertama Beliau Yang Terhormat Al-Ustadz Ma'sum Ahmad Kamal Al-Ustadz Haji Agus Ma'arif LJ Yang Nomor Tiga Ustadz Royan Kurniawan Ustadz Haji Mungdir Sulaiman Bapak Bapak Gai Haji Ibrahim Asfari Ustadz Khalil Ustadz Aminuddin Bapak Gai Haji Mukhlisin Dawam Ustadz Ali Imron Ustadz Haji Muhtaram Soho Ustadz Yusuf Hamim Semoga Beliau-beliau Diberi kekuatan Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian juga Kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya Kepada para grup hadrah Yang telah Mendampingi Dan menyemarakkan acara maulid Yang pertama Grup hadrah patahilah Dua grup hadrah Mahbaba dari Klaten Dan Arisalah dari Surakarta Nurul Mustafa Dari Kaliyoso Demikian juga Kepada Segenap Kurusan Sistem Yang pertama Bapak Muhammad Soleh Bapak Haji Fauzan Ismail Dan Soting Devis Dan juga Pak Kucir Demikian juga Kepada Dokumentasi Foto Yang insya Allah Nanti Hasilnya Soting Dan hasilnya Foto Bisa diabadikan Ila Yaumil Qiyamah Yang akan kita Sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Membuat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Senang kepada kita Yang pertama Adalah Dokumentasi foto Juga Bapak Widodo Yang selalu Nginjen kepada Kita semuanya Demikian juga Tidak lupa Kepada para Para alim ulama Para Kiai Yang telah Memimpin Zikir Tahlil Dan doanya Yang pertama Bapak Kiai Haji Ahmad Hudaya Bapak Kiai Haji Abdul Mu'id Ahmad Bapak Kiai Haji Ibrahim Asfari Bapak Kiai Haji Amidi Asfari Dan lain-lainnya Yang tidak bisa Kami sebutkan Satu persatu Demikian juga Kepada Bapak Haji Sonri Parsono Yang selalu Mengirimkan Kru radionya Al-Hidayah Yang Dengan radio itu Suara Kegiatan-kegiatan Kita Bisa didengar Se-antero dunia Allahumma Amin Demikian juga Radio Kisma Yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dian Nafik Semoga Dua radio itu Betul-betul Bisa menyejukkan Suasana Bisa menjadikan Kita Mendapatkan Informasi-informasi Yang benar Dan diridui Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga Kepada Dua MC kita Bapak Haji Salman Al-Farisi Dan Bapak Haji Rosyadi M. Qadri Yang selalu Memberikan Informasi-informasi Mengatur acara Demi acara Sehingga Acara bisa Berjalan dengan Lancar Demikian juga Tidak lupa Dengan para Pendekar-pendekar Relawan-relawan Jamuro Yang selalu Gigih Tidak pandang Bulu Bekerja Mulai sore hari Bahkan Sampai jam Dua malam Beliau-beliau Tidak capai Untuk Mengatur Semua acara ini Melaksanakan Acara ini Semoga Para pahlawan-pahlawan Relawan-relawan Jamuro Selalu Diberi kekuatan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hadirin Walhadirat Rahimakumullah Kami juga Mengucapkan Beribu-ribu Terima kasih Kepada para Jamaah Yang dari Segala Penjuru Pelosok Ada yang Berjalan Ada yang Pakai mobil Ada yang Pakai Pecah Ada yang Pakai Taksi Ada yang Pakai Sepur Kelinci Dan lain-lainnya Semua Menuju Ke Majlisnya Rasulullah Sallallahu Semoga Para Jamaah Jamuro Dari Manapun Selalu Mendapatkan Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Hadirin Walhadirat Rahimakumullah Tidak Lupa Kami Sebagai Pengurus Jamuro Mengucapkan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jika Kami Pengurus Jamuro Dalam Rangka Menyambut Panjeningan Menempatkan Duduk Panjeningan Memberikan Hidangan Memberikan Apapun Pasti Masih Ada Kekurangan Kekurangan Semua dosa-dosa Kita Semoga Diberi Maaf Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semua Dosa-dosanya Pengurus Pengurus Jamuro Mohon Dimaafkan Baik Itu Yang Besar Atau Yang Kecil Yang Sedikit Atau Yang Banyak Yang Sengaja Maupun Tidak Sengaja Saya Atas Nama Pengurus Jamah Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Terakhir Kami Sangat-sangat Mengharapkan Kepada Para Jamah Jamah Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Dan Selama 12 Malam Teruskan Bacaan Maulid Di Tempatnya Masing-masing Setelah Malam Ini Sampai Ila Yaumil Qiyamah Kita Menyuarakan Salawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Agar Supaya Kita Diberi Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang Kami Sampaikan Kalau Ada Kekurangan Kekhilafannya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Wallahul Muafiq Ila Akwam Tariq Wassalamualaikum War Rahmatullahu Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Aladzi Arsala Rasulahu Bilhuda Waddinil Haq Liudhirahu Aladdini Kullih Waqaf Billahi Sahida Asyadu Anla Ilaha Illawahu Wahdahu La Sarikalah Wa Asyadu Anna Muhammad Dan Abdu War Rasuluh Allahumma Salli Wasallim Mabarik Nala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Washabi Ajmain Amma Baduh Bapak-bapak Ibu-ibu Poro Bini Sepuh Poro Sesepuh Poro Alim Ulama Yang Saya Hormati Wabil Khusus Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Said Agila Al Munawar Al Hafidh Yang Saya Hormati Bapak Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa Selaku Pembina Jamuro Dan Semua Temu Undangan Serta Hadirin Sekalian Dari Jamuro Dan Jamuri Yang Saya Banggakan Perkenankanlah Kami Mohonkan Ijin Kepada Bapak Ibu Sekalian Sebenarnya Malam Hari Yang Luar Biasa Membahagiakan Ini Bapak Wali Kota Surakarta Akan Hadir Secara Pribadi Dengan Bapak Wakil Wali Kota Namun Ternyata Kegiatan Di Pemerintahan Kota Surakarta Tidak Memungkinkan Beliau Untuk Hadir Secara Pribadi Karena Harus Mendamangi Menteri Kooperasi Yang Hadir Di Kota Solo Dalam Rangka Melakukan Pembinaan Dan Kegiatan Perkooperasian Di Solo Raya Yang Tercinta Ini Sehingga Beliau Mohon Maaf Dan Mohon Pamit Kemungkinan Lain Waktu Akan Hadir Bersama Sama Dengan Kita Sekalian Oleh Oleh Karena Itu Bapak Wali Kota Memberikan Amanat Tertulis Dan Pesan-pesan Lisan Beliau Yang Perlu Disampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Yang Akan Saya Bacakan Secara Lengkap Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Bapak K.H. Said Agil Al-Munawar Al-Hafid Selaku Pembicara Bapak K.H. Abdul Karim Ahmad Mustafa Selaku Pembina Jamuro Dan Segeruh Pengurus Jamuro Surakarta Yang Berbahagia Sekenap Umat Islam Dan Tamu Undangan Yang Sangat Kami Hormati Puji Syukur Dipersebahkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanallah Yang Pada Malam Hari Ini Kita Dapat Hadir Dalam Acara Gelar 12 Malam Pengajian Jamuro Dalam Rangka Peringatan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bertempat Di Pendapi Kota Surakarta Dan Pada Malam Hari Ini Adalah Malam Terakhir Setelah Selama 12 Malam Mengadakan Safari Pengajian Hadirin Yang Berbahagia Saya Memberikan Apresiasi Dikelarnya Acara Ini Dan Berharap Kepada Umat Islam Untuk Memperbanyak Membaca Solawat Nabi Karena Pemerintah Kota Surakarta Telah Mencanangkan Solo Sebagai Kota Solawat Dengan Harapan Agar Kota Solo Selalu Mendapat Barokah Sehingga Kita Dapat Hidup Aman Tenang Dame Dan Nyaman Amin Menurut Ulama Ada Banyak Kutamaan Ketika Seseorang Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Di antaranya Akan Dikabulkan Doanya Dikumpulkan Di Surga Bersama Nabi Dan Mendapatkan Safaat Dari Beliau Terlebih Pada Akhir Akhir Ini Banyak Musibah Atau Bencana Yang Sedang Menimpa Berbagai Daerah Di Indonesia Dengan Kegiatan Solawat Dan Pengajian Ini Semoga Kita Selalu Dijauhkan Dari Balak Dan Bencana Sehingga Ada Ketenangan Dan Ketenaman Warga Masyarakat Akhirnya Saya Mengucapkan Selamat Datang Di Kota Solo Kepada Bapak Kehaji Profesor Doktor Said Agil Al-Munawar Al-Hafid Semoga Siraman Rohani Dari Beliau Mampu Menambah Kesejukan Hati Bagi Umat Islam Di Surakarta Dan Sekitarnya Sekian Dan Terima Kasih Wali Kota Surakarta FH Hati Rudiyatmo Bapak Ibu Yang Saya Hormati Malam Hari Ini Merupakan Pengajian Akbar Yang Disampaikan Oleh Bapak Kiai Haji Abdul Karim Terkait Dengan Jamaah Muji Rasul Pemerintah Pemerintah Kota Surakarta Telah Menerima Laporan Apa yang Sampaikan Bapak Pemina Tadi Dan Tidak Hanya Itu Pemerintah Kota Surakarta Juga Juga Mucan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Telah 12 Malam Terus Menerus Mengadakan Pengajian Atau Gelar Pengajian Solawat Di Berbagai Tempat Saya Memakili Malaukota Mucan Terima Kasih Kepada Kabupaten Sukoharjo Kabupaten 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 Karanganyar Dan Dan Seragen Yang Telah Mengadakan Safari Gelar Solawat Ini Menunjukkan Kita Umat Islam Yang Taat Pada Rasulnya Yang Akan Diberikan Safaat Oleh Rasul Nabi Muhammad Salam Di Yawmil Kiyama Oleh Karena Itu Pemerintah Kota Surakarta Membuka Seluas Seluasnya Khususnya Kepada Jamuro Dan Jamuri Dan Pemerintah Kota Surakarta Memberikan Pelayanan Serta Fasilitasi Sesuai Dengan Kemampuan Pemerintah Kota Surakarta Gunakanlah Tempat-tempat Yang Ada Di Kota Surakarta Ini Untuk Gelar Solawat Nabi Ini Bentuk Komitmen Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surakarta Tidak Hanya Di Pendapi Gede Yang Megah Seperti Ini Bisa Di Kecamatan Di Kelurahan Di Tempat-tempat Lain Yang penting Gedung itu Milik Pemerintah Kota Surakarta Bisa Bisa Digunakan Untuk Gelar Pengajian Solawat Nabi Ini Dalam Rangka Membumikan Solawat Di Kota Solo Yang Kita Cintai Ini Tepuk tangan Untuk Kita Semuanya Kita Maklum Bahwa Orang Yang Bersalawat Akan Selamat Mudah-mudahan Fit diri Wadudia Oleh Karena Itu Di Dalam Al-Quran Disampaikan Fadkuruni Adqurkum Waskuruli Walatakburun Ini Dipegang Oleh Bapak Walaikota Dan Wakil Walaikota Bahwa Kita Memang Selalu Ingat Pada Tuhan Yang Maha Kuasa Ingat Maka Allah Akan Ingat Pada Kita Waskuruli Dan Syukurlah Kamu Sekali Pada Saya Allah Nesaya Dan Jangan Sekali Kali Anda Kufur Menutup Nikmat Ini Bentuk Dari Pelayanan Pemerintah Kota Surakarta Tidak Melakukan Diskriminasi Siapapun Yang Akan Melakukan Kegiatan Entah Kegiatan Sosial Gelar Selawat Pengajian Dan Sebagainya Silahkan Tidak Hanya Warga Solo Saja Bahkan Orang Luar Solo Pun Kalau Menggunakan Selama Kita Tidak Memanfaatkan Gedung Itu Dipersilahkan Bapak Ibu Sekalian Yang Kami Hormati Pemerintah Kota Solo Telah Memberikan Fasilitasi Bantuan Berupa Hadrah Di tiap Kelurahan Semua Kelurahan Sudah Memiliki Apa yang Disebut Dengan Rebana Ini Pak Kiai Haji Saya Tagil Umun Awar Kita Leporkan Walaupun Baru Sederhana Anggarannya Kurang Dari Satu Miliad Untuk Membeli Rebana Di 51 Kelurahan Ini Nanti Diteruskan Ditambah Lagi Untuk Tadi Komitmen Solo Kota Solawat Luar Biasa Apapun Yang Diperlukan Oleh Masyarakat Muslim Di Kota Solo Yang Kurang Lebih 80% Yang Sekarang Sudah Memiliki Hadras Sarana Untuk Gelar Solawat Telah Disampaikan Di Kelurahan Kelurahan Tugas Bapak Ibu Sekalian Adalah Ikut Membina Pada Mereka Mereka Yang Baru Melakukan Kegiatan Solawat Di Kelurahan Kelurahan Itu Entah Tempatnya Di Masjid Di Mosola Di Langgar Atau Di Tempat Pengajian Selain Itu Selaku Juga Motivator Bapak Ibu Bisa Menjadi Motivator Di Tingkat Siapa Lagi Kalau Bukan Jamaah Jamuro Dan Jamuri Yang Kita Cintai Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Kami Hormati Itulah Komitmen Pemerintah Kota Surakarta Dan Tidak Tinggal Diam Hanya Memberikan Fasilitas Juga Tapi Apapun Masukan Masukan Dari Bapak Ibu Sekalian Termasuk Dari Pembina Pak Yaji Yajul Karim Tadi Akan Kita Dengar Kita Akan Sampaikan Kewalikota Dan Kita Realisasikan Dari Apa Yang Menjadi Komitmen Jamaah Jamuro Dan Jamudi Di Soloraya Yang Kita Cintai Saya Kira Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Kami Sampaikan Sehingga Bapak Ibu Bisa Tenang Untuk Melakukan Apa Yang Akan Dilakukan Tidak Hanya Malam Ini Tapi Malam Malam Yang Lain Yang Diperlukan Untuk Melakukan Gelar Sulawat Nabi Sehingga Solo Menjadi Aman Nyaman Dan Kondusif Dan Kegiatan Kita Mudah Mudah Selalu Diridui oleh Allah S.W.T. Allah Amin Sekian Dan terima kasih Saya Mewakili Walaikota Apabila Ada Kekorangan Dari Berbagai Arah Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bilai Taufik Wal Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Wabarakatuh